Ada yang mau ditanyakan lagi? Yes. Yes? Kalau pakai kata I am, tetap ya, mis? Jadi PESES ya. I am PESES. Eh, I am PESES National Examination. Kalau dia yang pakainya I. Iya. Ini ya. Kalau dia pakainya I. PES. His. My National Exam. Teman-teman, kalau subjeknya pakai I, kira-kira pakai apa ini kata kerjanya? PAS. PAS doang. Nggak perlu ditambahin apa? Ini pokoknya udah-udah pas, udah komplit. Kenapa? Dia nggak perlu ditambahkan S atau IS, karena dia bukan he, she, it. Jadi makanya yang harus kalian lihat yang pertama itu adalah subjeknya. Kata kerja bisa berubah, itu dilihat dari subjeknya. Kata kerja itu bisa berubah kalau dia dilihat dari subjeknya. He, she, it. Maka dia pakai S atau IS. Kalau I, you, they, we. Maka kata kerjanya nggak perlu pakai S. Nol. Jadi, kalau PAS, PAS aja. Kalau MIX, MIX aja. Kalau FINISH, FINISH aja. Kalau GO, GO aja. Makanya tadi kan KADORA, KADORA tadi ya. KODARO ya. Pakainya bukan pakai I GO, tapi I GO. Gitu kan. Konek nggak sampai sini, teman-teman? Konek, konek. Konek. Kalau nggak konek, dilihat lagi catatannya. Dibuka-buka lagi primbonnya. Makanya catat apa yang bisa kalian catat. Contoh nih. The bird. Ada yang tahu bird? Apa itu bird? Burung. 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 Burung terbang. Burung terbang. Benar nggak kalimatnya? Salah. 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 Kenapa salah? Burung terbang. Karena subjeknya bird. Karena subjeknya animal. Makanya it. Oke, betul. Karena subjeknya adalah bird. Bird itu adalah burung. Yang kata gantinya adalah pakenya it. Tunggal. Dia masuk ke dalam kelompok he, she, it. Jadi ya. Makanya seharusnya dia berubah menjadi the bird. Device. Device. Konek ya? Konek. Konek, miss. Konek. Catatan lagi. Ditambahkan lagi, guys, catatannya. Misalnya untuk huruf. Oksi. Ini untuk huruf oksi ya. Catatan untuk oksi. Saya buat dulu. Di sini kalau diakhiri oleh huruf E, O, X, O, X, N, Y. Gitu ya. Kalau dia diakhiri O, X, Y. Maka dia pakenya E, S. Kan dia ada S, ada E, S. Benar nggak? Benar. Sorry, sorry. Maksudnya gini. Kalau dia diakhiri oleh kata-kata seperti ini. Ada S, 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 H, C, H, O, X, Y. Maka dia berubah menjadi ES. Gitu ya. Kalau misalnya cuman di luar huruf S, 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 H, C, H, Oksi. Maka misalnya contohnya play. Gitu kan. Atau nggak kam deh. Kam. Kam itu kata kerja bukan? Kam. Kata kerja. Kam. Maka kam itu pakenya akan berubah menjadi begini atau begini. Kam. Kam. Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Kedua. Tadi cuman ditambahkan S doang. Gitu ya. Bukan pakai ES. Berarti yang dia pakai ES cuman yang di belakangnya S, 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 H, C, H, Oksi. Jadi ya. Go, go. Fix, fixes. Fly, flies. Jadi ya. Kalau misalnya saya tanya buy. Nah buy itu belakangnya Y loh. Berarti dia berubahnya yang mana nih? Bias atau buys. Bias. Bias. Dua, 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 dua. Cuk. Kenapa Cuk? Kenapa bukan one? Belakangnya Y loh. Apa ya? Karena sebelum Y itu. Apa huruf? Apa abjad? A, I, U, E, O gitu deh loh. Pokal. Pokal. So smart. Karena sebelum huruf Y ini ya. Sebelum Y ada huruf? Pokal. Pokal. Kayak gini kan jadinya. Makanya buy. Makanya dia biasa aja. Jadinya tinggal ditambahin B, U, Y, S. Gitu kan. B, U, Y, S. Yang fly ini berubah. Karena sebelum Y adalah huruf konsonan. Benar ya? Ya. Itu konsonan kan. Bukan huruf vokal. Bukan A, I, U, E, O. Bukan. Akhirnya dia berubah menjadi? Slice. 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 Sama juga dengan cry. Cry pakenya apa? Cry. Cry. Slice doang. Pakai S. S. Pakai S. Pakai S. Kenapa dia pakai S? Di belakang. Karena sebenarnya. Sebelum Y. Huruf konsonan. Karena sebelum Y. Dia adalah konsonan. Adi itu adalah huruf R. Sama kayak dry. Dry. Dry itu arti apa? Mengeringkan. Ya benar nggak? Kering. Dry itu berarti pakai apa? Pakai S atau pakai ES? ES. Kenapa dia pakai ES? Karena di belakangnya huruf konsonan. Karena sebelum huruf Y. Dia pakenya kon? Konsonan. Gini. Oke? Sudah pusing? Enggak lah ya. Ya Allah it's so easy. Saat kalian mengatakan dalam alam bahwa sadar kalian ini. It's very easy. Insya Allah it will be easy. Ini akan mudah. Sama dengan kata-kata mix. Berarti dia akan berubah menjadi? Mix. Gitu kan? Pay. Membayar. Pay. Pay. Kita pakai ES. S. S. S doang. Kenapa? Karena dia? Ada huruf vokal di belakang. Oke. Good. Sebelumnya ada huruf vokal. Dia hurufnya vokal. Makanya cuma tinggal S. Gini. Sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? 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 Kita lihat kalimatnya. Ini adalah kalimatnya. Contoh. She speaks. Gitu ya. Kenapa sih Miss? Ini kata kerjanya ada S-nya? Karena subjeknya adalah? She. She speaks Arabic very well. Artinya apa teman-teman? Dia perempuan berbicara. Sangat berbicara bahasa Arab. She does not speak Arabic very well. Dia perempuan tidak berbicara bahasa Arab. Ini negatifnya ya. Kalau she pakenya does. Jadi ya. Kalau sedih di negatifkan, speaknya nggak lagi. Pakai S. Speaknya hilang. Miss, hilang kemana ini? Kan tadinya pakai S. Iya, hilang diambilin sama si Das. Gitu simpelnya ya. Jadi jangan dubol-dubol kebanyakan S. Dingin guys. Di Inggris kan dingin banget. Makanya S-nya jangan banyak-banyak. Onek ya. Kalau dijadiin intro ganti, dijadiin pertanyaan. Maka Das-nya tinggal dikedih. Anin. Jadinya Das-she. Ya kan? Das-she. Si Arabic very well. Apakah dia berbicara bahasa Arab? Dengan bang. Daman bayi. Ini nih, tau mau nih. Dicasin. Jawabannya cuma ada dua. Kalau depannya Das atau Do. Yaitu jawabannya adalah Yes or No. Kalau Yes, maka jawabannya Yes, she diulang lagi nih. She does gitu ya. Dari depan kebelakangin lagi. Dari depan ke depan lagi nih. Yes, she does. Kalau jawabannya No, maka jawabannya No. She does not. She does not. Dipakai kan No. Nama sepertinya kalimat, they get many prizes in their birthday party. Apa artinya? Mereka tidak mendapatkan banyak hadiah dari ulang tahun mereka. Mereka tidak mendapatkan banyak hadiah di ulang tahunnya mereka. Itu dalam bentuk negatif. Pokoknya kalau ketemu Not-Not-Not, pasti itu adalah Negatif. Jadi ya. Kalau pertanyaan berarti diubah Do-nya ke depan. Berarti Do they, Apakah, benar ya. Pakai Do itu berarti kita ubah artinya Do itu adalah Apakah, Apakah, Apakah mereka mendapatkan banyak hadiah di ulang tahun mereka. Jawabannya cuman ada? Yes. Jawabannya yes or no. Kalau yes berarti yes, they do. Kalau no, they do. Any questions ada pertanyaan? Miss, berarti endingnya gimana? Endingnya adalah kalian bisa menggunakan kalimat yang baik dan benar. Berarti ada kalimat positif nih. Berarti nanti kalian bisa menegatifkan. Cara menegatifkannya gimana, Miss? Ditambahin Not. Miss, ini ada syarat-syarat nggak? Oh, of course. Kita selalu punya syarat. Kalau dia, subjeknya adalah He, She. Kalau dia subjeknya adalah He, She, It. Maka dia menggunakan Das untuk menegatifkan. Gitu ya. Kalau dia adalah He, She, It atau nama orang tunggal. Kalau dia adalah Andini, dia adalah Frimuth. Dia adalah Rival. Maka dia menggunakan Das. Not. Konek. Kalau dia subjeknya adalah I, He, You, They, We. Maka dia menggunakan Do, Sajen. Do not. Sampai sini, konek. Ini persyaratannya secara menegatifkannya. He, She, It pakai Das not. I, You, They, We pakai Do not. Do not. Miss, boleh disingkat? Boleh. Pakai Don't. Miss yang Das not boleh disingkat? Boleh. Pakai Das. Doesn't and Don't. Jadi kalau Frimuth doang, Frimuth doesn't. Gitu ya. Cutvita doesn't. Sulis Tiawati doesn't. Gitu kan. Kalau Rival, berarti Rival doesn't. Tapi kalau misalnya Cut ditambah Andi nih, berarti pakenya? Don't. Cut ditambahkan. Ini pakenya do not. Pakai Don't. Sampai sini ada pertanyaan nih, everybody. Any questions? Sudah pusing? Enggak lah. Saya memang tidak pusing. Orang-orang yang cedah sepertinya orang pusing. Ada pertanyaan? Any questions? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah dicatat ya? Di buku catatannya sendiri. Apa yang perlu kalian catat? Kalian catat? Sudah dicatat, everybody? Saya izin itu lagi ya. Permit me to share screen here. Oke, tunggu. Kita... Tadah! What do you see in your screen right now? Flower. In your screen right now? Flower. Flower. Beautiful. Flower. Yes, wad. Sekarang kita tebak kembangan ya. Oke, siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Cuma tekan nafasnya dulu. Please inhale your breath. And exhale. Sudah? Give me your best smiling. Kau berikan senyuman pada kalian. Sudah ya? Siang-siang tidak boleh patah semangat, guys. Siap ya? Saya buka slide pertama. Guess what? Silahkan tebak. What is this? Oke. What is this? Butterfly. 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 Saya jawab butterfly di chatroom. Diketik di chatroom-nya. Kalau kalian punya jawaban sendiri, boleh. Gak usah ikutan teman. Gak masalah, guys. Miss, kayaknya itu bukan butterfly, deh. Kayaknya itu dragonfly, deh. Manu. Kayaknya itu bukan butterfly, deh. Itu, mah. Kayaknya itu lizard, deh. Sekarang gak ada yang tahu, ya. Miss, itu bukan butterfly, tuh. Miss, itu house, loh. Rumah, sebenarnya. Boleh. Kita lihat hasil chatroom-nya. Oke, pada bilangnya butterfly. Wait, wait, tuh saya bilang yang. Oh, ada yang bilang tiger. Frimus bilang butterfly, Rafa bilang butterfly, Aisyah butterfly, Rinaldi, elephants, gajah. Wah, Rinaldi, kok ini gajah. Nihat dong. Saya kasih, Rinaldi. Bisa tipun, ya, Bu. Kendero bilang itu banget. Oh, no. Shadi, Rina, butterfly, Aisyah, Rahman, tiger. Ya ampun, tiger. Masa cantik banget ini tiger. Secantik ini kan tiger. Andini, butterfly, Sulisya Wati, butterfly, Nailah, butterfly, Meisa, butterfly, Adinda, butterfly, Maulidia, elephant, elephant, Raffi, butterfly, butterfly, lintang, Yusi, butterfly, Alia, butterfly, bagas, moth. Hmm, moth. Oke, boleh berbeda. Ilham, butterfly, putri, butterfly, butterfly, rafa, samirin, butterfly, Nurlayla, butterfly, Nailah, butterfly. Oke, kita lihat jawabannya, ya. One, two, three. Dadah. Wah, dia tidak mau berut terbuka. Wow. Sudah. Wah, gajah, bener. Gajah, dong. Gajah, dong. Bagus, Gajah. Bagus, Gajah. Nice. Rinaldi. Ya Allah, ini kayaknya orang sangat-sangat kreatif ya, membuat kuping gajah menjadi salah satu bagian dari butterfly. Next, selanjutnya. Silahkan dijawab, jika dibutuhkan waktu 10 menit. Ah, mumpung kalian anak sains nih, anak IPA nih, harusnya bisa ya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus satu butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus lima butir telur? Ayo, yang merasa anak sains anak IPA, tunjukkan kalian-kalian. Silahkan ditulis di chat room ya. 10 menit, 5 menit, 5 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit. 10 menit. Oke, boleh ya, yang pancinya gede. Tentang-tentang Alia Rahman pancinya gede ya, ya Allah. Kalau saya rumah saya pancinya kecil-kecil, saya rumah saya minimalis. Savina 15 menit. Bagus, 10 menit. Shiva, 10 menit. Kan gak mungkin satu-satu, Miss. Oke, 10 menit, Naila. Selesofi, 10 menit. Kenapa jawabnya 10 menit? Tadi? Yang jauh 10 menit? Yang jauh 10 menit? Dibarengin, Miss, merebusnya. Oke, good. Karena merebusnya bareng-bareng, jadi tetap 10 menit ya, guys. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orang yang akan kembali ke markas, guys? Ayo, 10 nih. 10 yang berjuang. Pejuang Indonesia 10 yang berperang. 1 gugur. Berapa orang yang akan kembali ke markas? Minus, minus 990, nggak ada. Jangan ditulis di chat-rum, ya. Minus, minus 990. Nggak ada, nggak ada yang kembali. 990, Rafa. Nggak ada, kata Yusi, nggak ada. Dinda, nggak ada. Syakirina, nggak ada, Miss. Nggak ada yang kembali, Miss. Nggak ada pejuang Indonesia lagi, dong. 109, Ilham. Nggak ada, tetap 10, Miss. Nggak ada, 109, Naila. 10 juga. Rafa, 10. 10, karena yang bawa mayat, kawannya untuk dikubur. 10, Miss. 109, Miss. Kenapa jawabannya, Bagas, 109, Bagas? 101, Miss, nombor seribu. Oh. Jawabannya adalah 109, karena... Wah, benar. Tumpu, seribu. Tumpu, seribu. Tumpu, seribu. Tumpu, bila. Tumpu, guys. Lagu perpahawan. Ingat, mati satu, tumbuh seribu, everybody. Jangan lupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Pokoknya mati satu, tumbuh seribu. Oke, kita kembali ke bahasa Inggris. Kira-kira jawabannya apa nih? Diana calls me. Diana, nelfon saya. Tidik-tik, voice is so loud. She. Eh, her, ya. Her, her. Jangan lupa, jawabannya, her. 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 Her voice. Jawabannya, her. Jawabannya, her. Diana, dong. Voice so loud. Karena subjek pertamanya cewek. Oh, subjek pertamanya cewek. Tidik-tik, makanya her. Dia ke pemilikan. Oke, karena dia ke pemilikan. Oh, iya, segitu ya, ke pemilikan suara, ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ini ceroan so loud. Good, jawabannya benar, her next. He loves blah-blah-blah so much. Because I am very kind. He loves me. He loves me. Kenapa jawabannya me? Me. Karena di because. Dia di wajah akhir tuh I am. I am. Oke, karena disitu ada I. Kenapa jawabannya bukan he loves her? No. Karena dia mencintai dia. Kenapa bukan he loves her? Sakit kalau mencintai dia. Bicarakan dirinya. Oke. Karena setelah kata-kata because. Dia pakenya I gitu ya. Dia mencintai saya. Bangun. Pokoknya deh. Karena saya sangat. Baik. Sangat baik. Kita lihat jawabannya. Is it true? Oke. Good. Next. I can't understand titik-titik. W. Saya tidak pahami titik-titik ketika they speak Spain. What is the answer? Them. Them. Kenapa mencintai? Karena. Karena ada they. Oke. Good. Karena disitu subjeknya adalah they. Saya tidak dapat understand memahami them. Mereka. Karena. Eh. Ketika mereka berbicara bahasa. Spanyol. Gitu ya. Is it true? Oke. Dancer is them. Titik-titik. You order this beverage. Are. 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 Sure. Titik-titik. You order this beverage. Order. Itu arti apa sih order? Memesan. Memesan. Itu kata kerja. Memesan. Do you. Do. Kenapa dia pakai do? Oh iya. Kenapa dia pakai do? Karena kalimat tertanyaan. Karena pakai. Karena kalimat tertanyaan. Iya. Kenapa dia pakenya do? Kenapa gak pakai das? Subjeknya you. Oke. Karena subjeknya adalah you. Maka dia pakenya do. Do you order this beverage? Gitu ya. Apa sih? How to translate beverage? Bagaimana cara men-translate beverage? Beverage itu. Beverage itu adalah? Minuman. Oke. Good. Minuman. She. Not work because she has flu. She does. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Kenapa pakenya? Karena subjeknya she. Kenapa subjeknya? She. Oke. Good. Makanya dia pakenya she does not work because she has flu. Easy ya? Easy gak sih? Is it easy? Is it easy? We. Nah udah kebuka jawabannya. We watch the soccer. Kenapa jawabannya watch? Kenapa bukan watches? Karena. Karena subjeknya we. We. Ini adalah we. Are you the we? Kalau we-nya kita ganti jadi she. Maka dia akan berubah menjadi? We watch the soccer. We watch soccer match. Translate-nya apa sih ini? She watch soccer match. Kita ngomongin pertandingan bola. Kita ngomongin bola. Komong pertandingan bola. Blah, blah, blah. He draw well. Das. Why das? Kenapa pake das? Karena subjeknya he. Oke. Good. Karena subjeknya adalah he. Maka dia pakenya das. Oke. Good. Very well. Blah, blah, blah. Jawabannya sudah terbuka. Blah, blah, blah. That's the thing. Just disappointed the boy about it. Kenapa pakenya R? Karena teenager-nya banyak. Karena teenager-nya banyak. Itu remaja-nya. Remaja-nya. Kita coba catatan lagi. Ini ya, sini catatan lagi. Kalau dia adalah subjeknya she... He, she, it. Maka dia pakenya is. Kalau dia adalah I, you, they, we. I, you, they, we. Maka dia pakenya adalah R. Gitu ya. Miss, kapan dia pake is? Nulis kapan dia pake R. Kalau dia tidak, kalau dia tidak ada kata kerja. Oke. Tidak ada kata kerjanya. Contoh. Frimus. Kok saya, saya nulis Frimus ingat artis yang namanya Primus Jihan Fahira itu ya? Rantuan kamu dulu suka sama Primus kali ya, Frimus? Saya nggak tahu, Bu. Rantuan saya yang ngasih nama. Kamu tanya dong. Kenapa sih nama saya Frimus, kayak selebritis, tapi nasib saya nggak kayak selebritis. Frimus. Frimus pake is atau pake... Frimus is handsome. Oh. Apa transkertanya, Frimus is handsome? Frimus? Frimus? Handsome apa handsome? Handsome? Handsome apa handsome? Handsome adalah ganteng. Tampan. Ganteng, tampan. Nah, handsome di sini itu adalah adjektif. Kata sifat. Makanya dia menggunakan is atau are. Sama seperti misalnya saya bilang, yang kalian, kalian ini yang ada di kelas 10, Mia 2, you are, pakenya are berarti kan, bener nggak? You are smart. Apa artinya? Kamu pintar. Kalian pintar. Kalian pintar. Kenapa sih mis, pakenya are, bukan pake you do smart. Kenapa bukan? Karena you, pas itu adjektif. Ejectif. Ejectif. Gitu ya. Kalau dia di situ adjektif, maka pakenya is dan are. Kalau dia di situ adalah verb, kata kerja, maka dia pakenya does dan do. Terus negatifinnya gimana mis? Ya negatifinnya sama, tinggal is not, sama ditambahin are not. Tinggal ditambahin not doang. Mis, frimus nggak ganteng loh mis. Ya udah, saya ganti deh. Frimus is not handsome. Udah, udah seneng kan? Saya bilang, frimus is not handsome. Saya ganti. Cah-en-wo is very handsome. Ini fakta atau mitos? Mitos, mitos. Fakta, fakta, fakta. Fakta, 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 fakta. Lagi, terima kasih atas, ya. Ini fakta loh, boys. Cah-en-wo itu ganteng loh, boys. Coba sekali dilihat, cah-en-wo. Disearching deh, cah-en-wo. Udah kenal. Oh, udah kenal, ya Allah. Makasih, makasih. Sampai sini ada pertanyaan ya, pribadi? Iya, pribadi. Iya, pribadi. He angry to me. Berarti pake apa dia? Is. Is, kenapa pakenya is? Karena angry, objective. Oke, good. Karena angry adalah at, objective. Maka jawabannya adalah pake is. Angry, bukan dash, ya. Bukan dashi. Jen, titik-titik, to be a singer. Ubah ke dalam bentuk negatifnya. Bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk negatif? Jen, isn't want to be, ya. Jen? Is, not want to be a singer. Is, not to be. Is, not want to be. Is, not to be. To be a. Kenapa pakenya is not? Kenapa bukan pake does not? Karena finger aja. Eh, finger main ya. Finger punya anji noun. Ada kata kerjanya enggak di sini? Ada kata kerjanya enggak di sini? Ada. Yang mana kata kerjanya? Finger. 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 Finger itu artinya penyanyi. Penyanyi kata kerja. Oh. Bukan. Bukan. Di sini enggak ada kata kerjanya, guys. Maka dia gunakan. Is. Gunakan is. Oh, does not. Ditambahkan want. Jen does not want to be a singer. Jen tidak ingin menjadi seorang penyanyi. Sama seperti they are eleven. Ubah ke dalam bentuk negatifnya. Berarti cuma tinggal ditambahkan. Not. Not. They are not eleven. Miss, kenapa di sini pakenya are? Kenapa bukan pakenya do? Karena eleven adalah? Karena eleven adalah? Nah. Nah, eleven adalah? Angka. Angka. Now. Umur. Benda. Jadi, dia di situ menggunakan is. Is. Menggunakan em. Em. Atau dia menggunakan art. Jika itu dia diiringi oleh kata adjektif atau noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu pilot, eleven, home. Itu adalah kata benda. Pokoknya, intinya seperti ini. Selagi dia. Yang harus kalian ingat gini aja. Selagi dia bukan kata kerja. Nggak ada kata kerjanya. Kayak misalnya they are eleven. Ada nggak sih kata kerjanya? Nggak ada kata kerjanya ya. Karena dia nggak ada kata kerjanya. Maka dia pakenya are. Dan itu pakenya tinggal ditambahkan not. Maka untuk menegatif tanya. Makanya kalimatnya adalah they are not eleven. Sampai sini ada pertanyaan? Any questions? Tadi HP. Any questions? Any questions? Any questions? Masih 15 menit lagi? Nggak berasa loh. Udah 2 jam ya? Ya Allah. 2 jam ternyata loh guys. Besok kita bicara simple, pas. Di sini connect nggak paham kan? Simple present gimana gunainya? Pronoun gimana penempatannya? Sesuaikan kodratnya. Kalau subject, tempatkan di subject. Kalau object, tempatkan di object. Kalau dia posesif, kepemilikan, kepunyaan. Gunakan sesuai dengan kodratnya. Jadi ya. Sudah punya catatan sendiri ya. Miss, nanti emang ada post-testnya? Of course. Kita punya post-test. Any questions? Ada pertanyaan untuk dia ini? Masih ada 15 menit. Miss, masuk simple, pas. 2 jam juga. Yes. 2 hours. Nanti besok saya kasih tebak-tebakan lagi. Jadi, pikirkan kira-kira saya bakal ngasih kalian tebak-tebakan apa. Tolong berpikir sebelum kalian menjawab, oke? Jangan terkecoh oleh kecantikan. Emang sih butterfly cantik gitu ya. Tapi ternyata dia 11 guys. Ada pertanyaan? Any questions? Yang ini, Miss. Yang mana? Tadi yang lembar terakhir itu tadi. Saya masih kurang paham. Yang buat kata adjektif. Oh, yang adjektifnya? Tadi apa aja? Wait, sebentar ya. Saya mau buka quizzes. Quizzes.com Quizzes.com Kalau dia adalah, tadi subjeknya adalah he. Sebentar. Kalau dia subjeknya adalah he. She. She. Maka dia gunakan is untuk menegatifkannya. Kalau dia ada subjeknya adalah you. You, they, we. Maka dia gunakan. 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 Ar. Gitu ya. Seperti ini. Kalau dia subjeknya adalah I. Maka dia gunakan adalah M. Cuman I doang yang pakai M. Sampai sini connect ya. Jadi kayak misalnya he. Is. Saya ganti namanya deh. Siapa tadi nama kalian? Kodora ya. Siapa nama temennya? Saya lupa. Oh. Bagas. Bagas deh. Bagas. Saya buat kelompanya ya. Bagas. Bagas. Bagas pakenya is atau ar? Is. 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 Bagas is. Diligen. Artinya adalah? Bagas itu diligen. Bagas rajin. Rajin. Kenapa dia pakai is, miss? Karena diligen adalah kata sifat. Kenapa dia pakai is, miss? Karena di situ tidak ada kata kerja. Ada yang melihat kata kerja di situ? Tidak. Tidak. Berarti menegatifkannya gimana? Ya sudah. Bagas ini gampang. Tinggal di tambahin nor aja. Bagas is not. Diligen. Gitu ya. Kalau ditanya gimana? Berarti isnya dikedepankan. Is. Bagas. Apakah bagas? Diligen. Gitu kan? Jawabannya cuma ada dua. Yes or? No. Itu berlaku juga untuk you, Dewi, yang memakai R. Gitu ya? Kalau misalnya dibilang kalimatnya we, we pakai R atau pakai is? Is oke. R. We are. We are. Pilot. Apa artinya? Pilot. 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 We are not. Ini negatifnya. We are not pilot. Kami bukan pilot. Oke. Kami bukan pilot. Dibuat kalimat tanyanya? Are we? Oke. Are we? Are we? Oke. Are we pilot? Jawabannya cuma ada dua. Yes or? No. No. Yes, we are. No, we are. No. Yes, we are. Atau no, we are. No. Berarti tadi kesimpulannya apa? Tadi yang saya bilang kesimpulannya di sini adalah kalau dia adalah bukan kata kerja alias dia adalah adjektif, adjektif, atau dia adalah noun kata benda, maka dia menggunakan is, am, atau are. Gitu ya. Miss, adjektif itu yang mana? Yang ini loh, yang diligent, smart, gitu kan, handsome, beautiful, itu kata adjektif. Miss, noun, itu yang mana? Noun ini kayak pilot. Pilot itu noun. Teacher. Teacher itu noun. What else? Apa lagi? Ada lagi? Yang bisa mencoba? Singgul. Ustad. Ustad itu noun. Makanya di sini dikatakan, saya tulis adjektif itu adalah kata sifat. Noun itu adalah kata benda. Nah, ini semua kita menggunakannya pakenya is, am, dan are. Tapi kalau dia adalah kata kerja, Miss, ya kalau dia kata kerja, ini verb kata kerja. Ya kalau dia adalah verb atau kata kerja, yaudah dia pakenya does atau do. Ada yang masih merasa bingung? Ada yang masih merasa bingung? Ada yang masih merasa bingung? Any questions? Kalau kata kerja, dia maka menggunakannya does atau do untuk menegatifkan dan membuat pertanyaan. Kalau dia adalah kata sifat atau dia adalah kata benda, maka dia menggunakannya is, am, are. Sesuaikan dengan subjeknya he, she, it, maka dia pakenya is. Subjeknya you, they, we, makanya pakenya are. Subjeknya I, pakenya am. Any questions? Ada pertanyaan? Ini sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah, Miss. Please open your link, ya. Silahkan dilihat di chatroom, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit saja, tidak perlu lama-lama. Saya sudah share di chatroom, sudah terlihat? Belum. Belum. Oke, please open, silahkan dibuka dan silahkan dikerjakan. That is quizzes for today. Ini adalah quizzes kalian. Kita lihat pemahaman kalian. Belum ada yang masuk, ya? Baru. Baru, baru masuk. Oke, sudah ada yang dua yang join. Sudah ada Adinda, sudah ada Syafa. Saya mulai start ya, silahkan dimulai, teman-teman. Cut Vita, silahkan dimulai. Oke, you can start. olduk. Terima kasih. 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 Bleness. Terima kasih. sudah diisi if you are ready please open your camera oh i want to check your pictures sudah diisi ya link hadirannya baru mau mengisi tadi silahkan diisi yang belum diisi silahkan diisi link hadirannya bacaannya anda perlu izin iya gak bisa diisi gak bisa diisi mis coba sekali lagi masa sih gak bisa gak bisa tadi iya mis gak bisa diisi mungkin udah absent kali ya mis masa sih coba di itu ini saya kasih link yang baru bisa masih gak bisa mis yang lain bisa gak bisa mis masih gak bisa anda perlu izin maaf ada masalah dengan file ini harap mau pulang tapi tadi saya sebelumnya juga udah absent juga sih mis bahasa inggris iya coba-coba tregen tregen white bisa gak kan it oh ini bisa Oh bisa-bisa Komplet Iya saya kasih Bisa Oh kalian belum punya Emailman21 ya Belum punya emailman21 Belum Sorry saya pikir kalian sudah Soalnya tadi saya batasi email Sekarang pakai gmail ya Kalau pakai gmail baru saya klik tadi Sudah Ini pakai Ini pakai yang link baru ya Miss Saya tadi dikirimi Kayaknya belum dikirimi deh Tapi kalau tadi sudah ngaksin Yang pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris Miss Linknya yang bahasa Inggris Yaudah isi aja yang dari saya dulu ya Yang dari saya bisa dibuka kan Tapi saya yang bahasa Inggris Iya yang dari saya Yang dari saya aja Nanti saya recap aja sendiri Sudah sudah diisi Sudah Miss Oke please open your camera I want to check your picture Udah sore loh Masih pada sangat Keren ya emang Anak-anaknya dua nih Kayaknya diajakin belajar sampai jam 5 Kayaknya kuat ini kayaknya nih Tidur-tiduran Sudah nabila Nabila open your camera please Nabila I will take the first picture Slide First slide ya One Two Give me your best smiling One Two Three Next slide Slide ke angka dua Nabila gak open camera loh Muhammad Iqbal Indira Open your camera Amira Aisyah Putri Open your camera Give me your best smiling everybody One Two Siapa itu Aisyah Putri Jangan setengah Setengah muka dong Nah Bawahnya sedikit kameranya Oke Good One Two Three Oke Sudah ya Kita akhiri Sudah pukul Tiga Any questions Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan Tomorrow morning At seven o'clock ya Everybody Jam tujuh pagi Are you ready for tomorrow Yes 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 I'm ready No Simple Yes Yes and no Siap-siap Saya kasih tebak-tebakan Yang paling jitu lagi Buat besok Thank you for your attention Let's close our class By reciting Hamdallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you for your time Thank you miss Minus Kita Kita Lombor lagi Primus Gendera Renhan curang Renhan curang Dia punya Dia salah delapan Tapi bisa Salah dua Tapi Tapi gak pake power Ada dua tapi gue gak ngerti Ada yang dua kali Tapi gue gak pencet Satu power dua ribu Orang gue gak tau Itu maksudnya apa sih powernya Gue gak paham Jadi pas dia pencet Pas lu jawab bener Dua ribu kalo gak salah Jadi langsung Tapi gak gue pencet Gue gak tau Gue katanya di gini Gue pake sekali tadi Langsung ke ini Langsung ke berapa tadi Cepet Salah dua Salah dua tapi Lebih tinggi dari gue Tapi gue gak pake power sama sekali Orang gue agak ngerti Power gue useless Tiba-tiba pencet Pencetnya tiba-tiba Cepet cowo Itunya Apa menitnya juga cepet Tambahin Ya gak paham Langsung panik itu Gue dapet powernya Iya Ternyata gak ada Isi namanya Onorehan WA Kan itu dari Gmail cowo Namanya paling lah Iya Iya Gmail Tergantung nama Gmail Cendoran Warna Curang-curang fix Ini belum dibubarin loh Sama Miss itunya Ini belum dibubarin guys Jangan cabut-cabut I selamat menikmati